Masak baso aci dan pangsit pedas di rumah temen Halo guys, Assalamualaikum Lagi nganggur, gak ngapa-ngapain, suami juga gak ada di rumah Jadi ya sudah, aku mau main ke rumah temen Tenang saja, rumahnya gak jauh-jauh sampai ke ujung kulon Cuma butuh waktu beberapa menit aja Mak pedunduk, sekarang kita udah nyampe di rumahnya Yang bukain pintu satu orang Tapi begitu aku masuk, Mak bledeng Ya Allah, ternyata udah pada kumpul di dalam Jadi ceritanya, hari ini tuh kita mau masak pangsit sama baso aci disini Kebetulan tadi di rumah ada beberapa, jadi aku bawa aja semua Karena kayaknya kalau aku makan sendirian, kurang enak Tapi-tapi-tapi, bisa-bisanya aku kelupaan gak bawa sawi Untung aja Mama Minul punya stok Karena dirasa bahan-bahannya udah lengkap Kalau gitu ya sudah, mari kita menuju dapur Hari ini kita masak-masaknya gak di dapur aku Tapi kita mau masak-masak di dapur rapihnya Mama Dafa Lihat guys, lihat ini dapurnya rapih banget Dah, kita numpang aja masak disini Langsung saja kita bagi tugas Ada yang mandiin daun sawi, ada yang motong-motongin Sementara itu, aku disini mau nyiapin untuk telurnya Sebenernya ya, disini tuh yang dimasak cuma baso aci instan Tapi kok kayak repot banget ya Ya, gimana ya, perempuan itu kalau udah kumpul-kumpul Mulut ini bisa berubah jadi dua Dari masalah ayam, suka e-e-e dimana-mana Sampai kambing, suka makan rumput pun dibahas Ini pangsit sama baso aci-nya udah dikeluarin semua Sekarang aku mau nyiapin untuk penggorengannya Jadi untuk pangsitnya ini bakalan aku goreng dulu sebelum dimasak Ya sebenernya sih, pangsitnya ini bisa banget dimasak langsung Tapi kalau ada yang lebih ribet, kenapa tidak? Setelah oseng-oseng ceros, akhirnya pangsitnya udah mateng guys Udah kuning kecoklatan Sekarang aku mau pindah ke wajan glowing Disini airnya udah gemerengseng Belum sampe belkutung-belkutuk ya Telur aku cemplungin, lanjut Disini chili oilnya juga langsung cemplung-cemplung aja Bumbu lainnya gak lupa, bon cabe Pokoknya bumbu yang ada kita cemplungin semua Oh iya, ini baso aci-nya juga udah masuk Dirasa baso aci-nya udah empuk Langsung aja aku masukin untuk sayurannya Diaduk-aduk-aduk Terus kita cicipin Tiup dulu Kurang asin Jadi aku tambahin lagi bumbunya Udah lah, generasi micin emang beda Pangsitnya udah digoreng Jangan lupa kita masukin juga Terus perintilan baso aci-nya juga kita masukin Pokoknya apapun yang bisa dimasukin Masukin aja semuanya ke wajan glowing Hmm, ini aromanya guys Seger banget Rasanya bergetar perut mamang deh Nih, kita makan-makannya gak di dapur Tapi kita mau ke atep Eh, sebentar Kok di atep? Kayak burung Bukan di atep ya Tapi kita di balkon Satu persatu macet dundul Cet dundul keluar dari pintu Dan ini dia makanannya udah siap buat kita santap Kalau dilihat-lihat Ini mangkoknya kayaknya kecil ya Padahal aslinya ini muat banyak coy Aduh, bunda satu ini ketawa aja Kenapa sih? Guys, gimana? Apa kalian ngiler sama masakan aku hari ini? Ih, beneran loh Ini enak Asal kalian tau Ini aku nyeduk-nyeduk Sambil udah kemerces mulut rasanya Rasanya pengen cepet-cepet Gitu loh Nah, ini mangkok aku nih Jangan lupa dikucurin sama jeruk limau Biar makin enak Oh belum, masih ada roti segala dikeluarin Oke, kalau gitu Jangan lupa berdoa Dan langsung aja kita makan Hmm, enaknya Sebentar-sebentar Ini apa lagi sih yang dikeluarin? Walah, es batu Boleh, boleh Iya juga ya Panas-panas gini kan enak banget nih Minum es batu Kok gak kepikiran kita dari tadi? Eh, eh Ih, seneng banget Pada suka sama bakso aci yang aku bawain Katanya seger Ya, dikasih jempol dua Ditambah jempol kaki Jadi empat Ih, aku minum dulu ya Aus banget Baru deh kita lanjut lagi Makan bakso acinya Ditambahin sama bakso goreng Diaduk-aduk Biar makin enak Tapi beneran deh Kayaknya aku makan kayak gini Tiap hari juga gak bakalan bosen Guys, disini ada gak sih Yang kayak aku Kalau lagi main keluar itu Suka kepikiran suami di rumah BTW in the busway Ini aku bertanya sama yang udah nikah ya Buat yang jomblo-jomblo-jomblo Ya, gak usah di Jawa Gak tau kenapa Aku tuh kalau lagi di luar Tanpa suami Itu tuh kepikiran Mulu sama suami Kayak yang Aduh, suami aku udah makan apa belum ya Dia tidurnya nyenyak gak ya Dia lagi ngapain ya BT gak ya Di rumah aku tinggalin Padahal pada kenyataannya Suami aku baik-baik saja Dia bersenang-senang dengan gamenya Udahan dulu deh curhatnya Videonya juga udahan Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya guys Bye-bye Sampai jumpa